Halo semua, balik lagi dengan Google Sobby, dan di video kali ini kita unboxing dan review untuk SFV Guards Batman, ini of course dari the latest Batman movie, The Batman. Jadi ini adalah Batman yang diperankan oleh Robert Pattinson. Menurut saya filmnya saya benar-benar suka ya, unexpected banget buat saya, tapi is this the best Batman movie? Enggak juga, tapi saya suka dengan karakternya, kita lihat tuh figurnya ya. Oke, untuk boxnya ini lumayan bagus ya artnya, ada gambar Batmannya disitu, dan ada preview-preview pose dengan figurnya, dan of course warnanya gelap ya, of course ini Batman, dan seperti saya bilang tadi, saya lumayan suka dengan si Batmannya disini ya. Just to be clear, saya suka dengan Batmannya, tapi saya gak suka dengan Robert Pattinson jadi Bruce Wayne ya. Dan disini ada backgroundnya ya, kalau kalian beli, ada di belakang packagingnya, kalau bisa pakai buat foto, dan ini konten untuk part-part dari figurnya ya. Untuk instructionnya, ini mungkin dibaca ya, terutama untuk yang ganti head partnya, karena masih lepas capenya, dan bagian dari chest plate-nya juga. Dan ini dikasih lihat cara untuk attach gadget-gadgetnya ya. Yang pertama kita lihat dari articulation, ini udah standar untuk SIV Gorge articulation, tapi memang karena si Batman ini pakai cape, jadi ada movement yang terhalang ya. Jadi, menurut saya ini masih termasuk wajar, dan menurut saya understandable lah gitu. Jadi, walaupun agak terhalang, tetap masih bagus untuk ini, karena kita juga bisa lepas untuk capenya, jadi bukan jadi suatu masalah yang besar menurut saya. Overall, I still like the articulation of the figure, dan menurut saya ini udah cukup oke ya. Dan ini, untuk capenya, capenya bisa diartikuli juga, karena ada wire-nya ya, jadi jika kalian sudah pernah punya figure-figure SIV Gorge, bisa dibilang untuk wiring dari capenya mirip-mirip. Untuk appearance-nya, menurut saya ini appearance-nya sudah bagus ya. Dan overall, mungkin kalian pakai mask untuk mukanya disini gak gitu kelihatan, tapi nanti kita akan lihat. Tapi untuk yang overall, untuk armor-nya ini menurut saya bagus banget. Dan detail-detailnya juga bagus. Dan mungkin saya gak tahu, dan saya gak terlalu hafal. Untuk semua gadget yang kalian bisa lihat disini ada di outfit-nya, tapi overall, kalau di sekelas, disini menurut saya udah bagus ya. Jadi, secara appearance dari armor-nya ini menurut saya udah bagus banget. Dan capenya juga kelihatan bagus. Detail-detailnya bagus. Terus, overall saya puas dengan appearance dari figure SIV Gorge si Batman ini ya. Dan seperti saya bilang tadi, saya suka banget dengan Batman-nya disini. Mungkin saya belum nangkep dengan essence dari Robert Pattinson jadi Bruce Wayne-nya. Tapi menurut saya, pas dia jadi Batman, keren banget. Dan disini, di figure ini, armor-nya dia disculpted dan dipainted. Menurut saya bagus banget ya. Secara appearance udah oke banget. Ini untuk extra head part-nya, yang mukanya si Robert Pattinson atau Bruce Wayne. Dengan ada paint yang ada di bagian matanya. Ini seperti yang kita lihat di movie. Overall, menurut saya mukanya sudah cukup bagus. Dan sculpting-nya juga bagus. Ini bagian dari chest plate-nya. Jadi jika kalian mau ganti chest plate-nya bisa ya. Karena nanti saya akan kasih lihat juga. Sekali saya kasih lihat cara swap head part-nya seperti apa ya. Dan ini untuk dua grab null gunnya. Jadi kalian bisa attach di tangan kiri dan tangan kanannya. Nanti pas kita bikin puzzle, saya akan juga kasih lihat cara pakenya. Gimana ya. Dan overall dari segi penampilan menurut saya sih, si grab null gunnya ini sudah cukup bagus juga ya. Untuk batangnya, untuk batangnya ini cukup oke ya. Untuk sculpting-nya masih dibilang standar. Untuk weapon-weapon part dari S-RV Gourds cukup simple. Detailnya juga cukup oke lah. Dan menurut saya sih, overall cukup oke untuk batangnya ya. Ini untuk handcuff-nya. Untuk handcuff-nya lagi-lagi untuk sculpting-nya bisa dibilang lumayan simple. Tapi menurut saya sudah cukup oke. Cara painting pun juga sudah cukup oke. Overall si handcuff-nya ini menurut saya juga sudah cukup oke ya. Lalu ini untuk adrenalin pen ya. Of course kalian lihat. Dia pakai ini juga di movie ya. Ini lumayan kecil. Tapi overall si sculpting-nya of course gak bakal detail banget. Tapi udah cukup oke. Dan untuk hand parts-nya ada banyak ya. Di sini hand parts-nya bisa memungkinkan kalian untuk bikin banyak pose dengan si batman ini. Overall dari jumlah dan variasi hand parts. Menurut saya sudah bagus dan saya cukup puas ya untuk extra hand parts-nya. Lalu kita pas bikin pose ini. Pose-nya akan simple. Tapi saya akan kasih lihat. Gimana cara swap to hand parts-nya. Dilepas dulu hand parts yang tadi dengan mask-nya. Dibuka chest plate-nya lalu tinggal diangkat aja cap-nya. Sebenarnya cukup simple ya. Tapi jika kalian bingung of course kalian bisa refer balik ke instruction-nya. Dan tinggal dipasang aja. Hand parts-nya seperti ini. Sangat simple dan gampang ya. Kalau kalian sudah copot untuk cap-nya. Dan kalian bisa ganti juga chest plate-nya dengan ini. Tinggal ditekan aja dan sudah terpasang. Lalu untuk pose-nya saya akan pose-in tangan kanannya dengan grab no gun-nya. Jadi di cerita lagi. Inspect lah gitu. Dan tinggal diganti. Dan untuk bagian di sini bisa dicopot ya. Di sini dicopot karena itu adalah disculpte grab no gun-nya disitu yang unused. Tapi pas lagi di use. Kalian pakai yang part yang ini. Lalu bisa di attach ke bagian wrist-nya seperti ini. Lalu kalian tinggal pose-in aja. Sebenarnya sih segitu aja untuk posenya sangat simple ya. Untuk si Batman di video ini. Dan ini SIV Guards bisa berdiri sendiri ya. As you can see here. Dan seperti itu aja kita sudah selesai untuk bikin pose dengan SIV Guards Batman. Untuk test comparison. Yang pertama dengan SIV Guards Joker. Lalu dengan SIV Guards Harley Quinn. Lalu dengan McFarlane Riddler. Yang terakhir dengan Figma dan Hunter Bloodborne. Oke. Sambil sini aja untuk unboxing ya. Kita langsung review untuk figure-nya si Batman ini ya. Dari sisi penampilan menurut saya ini sudah bagus ya. Untuk head part yang Robert Pattinson ini atau Bruce Wayne dengan paint-nya menurut saya. Dari segi sculpting dan kemiripan ini sudah cukup oke. Dan untuk armor-nya menurut saya bagus banget. Untuk armor Batman-nya cap-nya kelihatan bagus. Dan detail-tail armor-nya juga bagus. Beserta banyak equipment yang ada di armor-nya disculpted secara baik banget ya. Dan untuk pass-pass-nya juga oke. Yang mungkin menjadi favorit saya. Ada Grab Nulgun-nya dan Beta Rang-nya. Overall secara pass-pass ini cukup oke. Dan X-line pass-nya juga banyak. Secara pass menurut saya ini sudah bagus banget ya. Overall I think this is a nice as if we got figure. Jika kalian demen banget dengan Batman dan suka movie-nya. Menurut saya figure-nya recommended ya. Oke sampai sini aja untuk unboxing review video kita kali ini. Gimana menurut kalian untuk figure Batman yang kali ini? Apa kalian suka? Apa kalian suka dengan parts-partnya? Let me know down in the comment ya. Untuk next video kita unboxing dan review. Dari Jujutsu Kaisen Zero Nek RFXJ Yuta Okotsu. Ditunggu untuk next videonya ya. Seperti biasa jika kalian mau support saya. Please consider to like and share the video. Enable notification. Dan juga jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye. Bye bye. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton